Pasukan Palestina Brigade Ezzeddin Al-Khossam, sayap persenjata Hamas, menggempur kota Haifa di Israel. Brigade Ezzeddin Al-Khossam meluluh lantakan kota Haifa dengan menggunakan sebuah roket R-160. Dilansir dari Al-Arabia pada Kamis 12 Oktober, militer Israel langsung memberikan peringatan akan adanya peluncuran roket itu. Roket itu diluncurkan di daerah dekat Haifa, berjarak sekitar 130 km utara Gaza. Belum ada keterangan lebih lanjut terkait serangan roket R-160 dari Hamas. Selain itu juga belum ada keterangan mengenai dampak kerusakan dan korban akibat serangan roket R-160. Sementara itu, roket R-160 merupakan roket yang diproduksi oleh Brigade Al-Khossam pada tahun 2016. Roket tersebut memiliki kemampuan mencapai sasaran sejauh 160 km. Perang antara Hamas dan Israel hingga saat ini terus berlanjut. Peperangan itu sebelumnya diawali oleh serangan dadakan yang dilakukan Hamas pada Sabtu 7 Oktober. Serangan dadakan Hamas itu menjadi serangan terburuk yang dialami oleh Israel dalam 75 tahun terakhir. Serangan itu membuat Zionis tak berdaya dan mengakibatkan seribu orang tewas. Jangan lalu Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.